Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali Yah, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya Bukan sekedar menjadi jongos-congos di kapal Bukan! Tetapi, bangsa pelaut dalam arti kata Cakrawati Samudera Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut Menandingi irama kelembang laut itu sendiri STIP Jakarta Sebagai lembaga pendidikan maritim Di bawah kementerian perhubungan Siap mendidik dan menghasilkan SDM maritim yang unggul dan profesional Kebutuhan dunia akan pelaut yang andal terus meningkat Pelaut merupakan pekerja kunci Lebih dari 1,9 juta pelaut dunia saat ini Memegang peranan kunci dalam memastikan arus pergerakan bahan pokok Obat-obatan, logistik, dan kebutuhan industri terus bergerak Dan menjaga perdagangan dunia tetap beroperasi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan akademik Dan atau fokasi di bidang ilmu pelayaran Lebih dari 65 tahun sejak diresmikan pada tahun 1957 STIP Jakarta menghasilkan lulusan pelaut-pelaut andal Di bidang nautika, teknika Ketata laksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan Serta program kompetensi atau keahlian pelaut lainnya STIP Jakarta merupakan sekolah ilmu pelayaran terbaik di Indonesia STIP Jakarta Merahkan juara berperasasi Dan mengerapankan zero violence Pendidikan sejatinya adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membentuk pengetahuan Sikap dan perilaku positif dan keunggulan dengan perlakuan dan capaian tertentu Bagi STIP Jakarta Anak didik tidak selalu dipandang seperti gelas kosong yang harus diisi Tetapi taruna-taruni memiliki potensi-potensi terbaik Dalam bidangnya masing-masing yang perlu didorong agar memaksimalkan fitrah belajarnya Oleh karena itu sebagai sebuah proses pendidikan sama sekali tidak boleh menyisakan trauma psikologis dan ketakutan bagi anak didik Dan STIP Jakarta memegang teguh prinsip kebersamaan dan harmonisasi ini Saya bersyukur dan sangat bangga menjadi bagian dari STIP Jakarta Karena telah membuka kesempatan yang lebih besar bagi saya untuk dapat berkarir di bidang maritim Impian saya sejak dulu menempuh pendidikan maritim di STIP Jakarta Karena saya menilai STIP Jakarta adalah sekolah ilmu maritim yang terbaik di Indonesia Sekolah tinggi ilmu pelayaran Jakarta memiliki fasilitas yang lengkap Mulai dari fasilitas ruang kelas, tenaga pengajar, fasilitas umum, fasilitas olahraga, ruang simulasi, laboratorium, kapal latih, dan juga asrama yang lengkap Sebagai orang tua kami mempercayakan pendidikan anak kami pada sekolah tinggi ilmu pelayaran Jakarta Sekolah ini sangat luar biasa dalam mendidik di bidang ilmu pelayaran dengan kurikulum yang kompensif dan standar mutu yang luar biasa STIP berhasil membentuk karakter anak kami menjadi individu juara, tegas, sikap yang baik, disiplin, serta budi pekerti Perkenalkan nama saya kompol Kapten Sherly Andreini, FSP M. Han Eman Saya adalah salah satu alumni sekolah tinggi ilmu pelayaran Jakarta Saya alumni angkatan 42 Sekarang saya bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia Dan bertugas di Satuan Direkturat Polisi Perairan Korpolairus Bahar Kampori Saya Dr. Captain Anton Silomeng, Master Marik, Alumni Akademik Pelayaran Republik Indonesia Atau seperti tinggi ilmu pelayaran Republik Indonesia Saya bangga Karena disinilah dirati atau dididik Pergirat-pergirat pelayaran Jiraga yang bisa tampil berguruh dunia Saya Raksamana muda MDIP dari Kepolisian Republik Indonesia Saya sangat bersyukur bahwa saya pernah mulai berbeda di Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian Republik Indonesia Sekarang di Kepolisian Republik Indonesia Di Angkatan ke-25 Rasa syukur itu saya tanjakan Karena selama punya pendidikan di Kepolisian Republik Indonesia Saya dididik Menjadi seorang pendidikan di Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian Republik Indonesia Bagi adik-adik SMA dan SMK Yang ingin berkarir seperti saya Segera daftarkan dirimu di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Terima kasih telah menonton!